Oh itu kan udah bukan siapa, jadi gak berani komen karena Acha sendiri temen ngaji aku, jadi aku menghargai beliau aja. Heboh dicodohkan dengan Desta, Inara pilih hargai Natasha. Tujuh bulan menyandang status janda, Inara Rusli heboh dicodohkan dengan Desta Mahendra. Mantan suami temannya sendiri Natasha Rizky. Ya baru-baru ini Jagadmaya ramai menjodohkan Desta dan Inara yang punya kesamaan, punya anak tiga dari pernikahan sebelumnya. Lantas bagaimana reaksi Inara didesak fans setianya di Jagadmaya dengan mantan suami teman sendiri. Oh itu kan udah bukan siapa, jadi gak berani komen karena Acha sendiri temen ngaji aku, jadi aku menghargai beliau aja. Dan di tengah heboh desakan fans menjodohkan Inara dengan mantan suami Natasha Rizky. Entah mengapa, pihak keluarga Virgon dikabarkan masih berharap Inara kembali rujuk bersama Virgon, yang kini hidupnya makin terpuruk. Alih-alih menanggapi serius harapan mantan mertua. Inara malah menjawab penuh janda. Itu bukannya jauh gak sih? Di Bekasi? Enggak, maksudnya? Harapan indah. Balik kemana? Balik ke penuh jauh. Balik ke penuh jauh. Balik lagi. Inara gak tergantikan. Balik kanan gerak. Kayaknya ini gimana? Ya gimana dong? Ya gimana dong baiknya? Coba aku tanya kalian gimana baiknya. Setuju gak? Setuju gak? Setuju ya kalau misalnya pada baiknya. Yang benar. Kalau dari aku sih enggak. Terus dari segi agama juga kan udah gak bisa. Ya bisa-bisa aja. Tapi rakunya harus dikabur dulu sama orang. Gimana dong. Ya, jalan rujuk dengan Virgon mungkin sudah tertutup bagi Inara. Tapi sebagai seorang ibu, Inara tak bisa menapikan bagaimanapun Virgon ayah kandung bagi anak-anaknya. Apalagi, meski kini mendekam di balik jeruji besi, Virgon masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Bahkan Inara berencana menjenguk mantan suami di penjara. Ya, alhamdulillah sih biarpun daddy-nya anak-anak lagi tersandung kasus seperti ini ya. Beliau masih ada bentuk tanggung jawabnya lah untuk anak-anak. Walaupun memang gak seperti biasanya lah gitu nominalnya. Cuman aku disini berusaha untuk mengertilah kondisi beliau. Aku lagi cari waktu dan cari momentum gimana caranya untuk bisa menyampaikan ini ke Starla juga. Karena rencananya mau jenguk sekalian sama Starla. Ayu Ting Ting batal nikah, Boy William mau pepet Ayu lagi? Kabar Ayu Ting Ting bakal nikah usai membatalkan pertunangannya dengan Letu Muhammad Fardana. Akhirnya sampai juga ke telinga Boy William dan Ivan Gunawan. Dua artis itu disebut-sebut pernah punya hubungan spesial dengan Ayu. Saat mendengar kabar Ayu putus dari dana, Ivan langsung mengirimkan bunga anggrek putih super duper besar ke rumah Ayu. Itu gara-gara si Igun, Igun kemarin ngirimin bunga anggrek gede banget. Gede banget tuh kayaknya hadiah ulang tahun yang telat apa gimana itu orang. Pada bunga tersebut, Ivan juga menuliskan kalimat romantis sekaligus doa untuk Ayu. Sementara itu, Boy William yang mendengar kabar Ayu batal nikah dari Awak Media, justru mengaku kaget dan sempat menghubungi Ayu untuk memastikan kabar tersebut. Saya lihat berita kayak gitu ya pasti ada kaget lah kayak. Ya cuman nanya doang, nanya sebagai teman biasa gitu doang. Cuman ya gak terlalu detail, gak terlalu dalam. Namanya orang lagi melewati prosesnya ya, proses hidupnya yang seperti ini ya. Kita kasih privacy aja seperti yang dia request, dia request privacy ya kita berikan privacy buat dia. Saya selalu percaya kodo dan kadarnya Allah gitu. Pasti rencana Allah lebih baik ke depannya untuk kami masing-masing. Terutama buat saya, karena Allah selalu menjaga saya dan juga Bilkis gitu ya. Saking cintanya Allah sama saya dan Bilkis gitu ya. Mungkin memang ini yang terbaik. Ya, meski berteman dekat dengan Ayu, Boy tak mau mencari tahu apa alasan Ayu membatalkan pertunangannya dengan Dana. Ia yakin Ayu sudah memikirkan keputusannya itu dengan baik. Yang seperti dia bilang dia butuh privacy ya kita hargain privacy-nya dia aja dulu. Jadi siapa gue untuk masuk dan nanya-nanya hal-hal seperti itu. Bahwa memang pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus dari semenjak tanggal 22 Juni kemarin. Itu di antara kami dan tanggal 27 hari Kamis kemarin itu di antara sama orang tua dan secara resmi. Namun sejak kabar Ayu batal nikah mencuat, netizen kembali menjodoh-jodohkan Ayu Ting-Ting dengan Boy William. Bahkan Instagram Boy ramai dihujani komentar netizen yang ingin melihat Boy dan Ayu kembali bersama. Thank you aja buat orang-orang yang demen nge-support dulu. Pokoknya aku tahu Ayu adalah orang yang baik. Aku kenal, kenal dekat sekali sama dia. Dan doa aku untuk dia yang terbaik aja. Dia didoain aja untuk semuanya lancar-lancar, happy lagi. Nezeki menikah, Gilga Sahid dan Happy Asmara banjir job manggung. Merambah industri musik dangdut koplo sejak lama. Penyanyi yang juga suami Happy Asmara, Gilga Sahid, kini makin moncer. Apalagi sejak resmi menikahi Happy Asmara, Gilga langsung banjir job manggung. Dengan suara merdunya dan performa Gilga di atas panggung. Gak salah jika Gilga mematok honor tinggi dalam sekali manggung. Siapa sangka Gilga menekuni musik koplo berawal dari dirinya seorang pengamen. Dan seiring berjalannya waktu, Gilga beranikan diri untuk membentuk band dengan nama Guild Kostik. Yang dulu hanya dibayar 25 ribu rupiah. Tapi dari tahun 2017, kalau dulu seingatku kita datang itu dikasih 25 ribu sama Kostik. Tapi kalau kita makan, kita gak dapet V. Berarti dapet makan ke belasnya? Iya, dapet makan sama T. Perjalanan karir yang cemerlang, tak pelak membuat kehidupan Gilga mulai disorot. Apalagi sempat mengejutkan publik. Pernikahannya dengan Happy yang berlangsung diam-diam pada 22 Juni 2024 di Kediri Jawa Timur. Kini terungkap kisah asmara Happy dan Gilga yang terjadi setelah satu minggu jadian. Katanya tadi sudah lama menjalinnya. Kayaknya yang jenengan yang sudah lama mengincar sayang. Ya, begitu lah statusnya. Teman-teman semuanya pasti udah tau kan dari sosial media juga. Ya, kalau Happy sih minta doa yang terbaik aja buat semuanya. Semoga ya, jadi yang terbaik kita. Seolah nggak mau nunggu lama dan nggak mau main-main dengan perasaan cintanya terhadap Happy. Gilga pun langsung menggelar proses lamaran secara resmi di hadapan kedua orang tua dan kerabat Happy. Sayangku, kita kan sudah lama menjalin kisah cinta. Izinkan saya untuk memilikimu seutuhnya hingga nanti tutup usia. Apakah menerima dan semoga diterima. Rupanya Gilga sudah lama mengincar Happy sebagai calon pendampingnya. Seperti yang diingatkan Happy saat lamaran berlangsung. Bahkan karena waktu yang singkat itu, Happy sempat ragu menerima pinangan Gilga. Hingga akhirnya yakin menerima setelah melihat ketulusan hati Gilga. Dan sebenarnya awalnya sempat ragu. Tapi melihat ketulusan dari Mas Gilga dan keberanian Mas Gilga untuk melamar saya hari ini. Insya Allah Happy dengan senang hati, dengan ikhlas menerima lamaran dari Mas Gilga. Sultan banget! Rafi Gigi boyong keluarga dan karyawan liburan. Menyendang predikat keluarga Sultan yang apa-apanya serbawah. Rafi Ahmad dan Nagita justru boyong kedua anak, beserta karyawan liburan murah. Jajal kereta cepat Jakarta-Bandung. Meski liburan murah, kalau Sultan tetap aja beda. Demi menjakan keluarga dan karyawan, Rafi sewa satu gerbong kereta cepat. Kita mau kemana? Ditanya mau kemana kita? Mau kemana? Ayo, ayo Ruan, ayo. Kita mau ke Bandung. Diam dulu, diam dulu. Nanti dia tetap sedih. Sabar sangat. Mau repot banget wajah. Nah, coba siap-siap. Siap-siap. Liburan ke Bandung bagi Rafi Ahmad seperti ke kampung halaman. Kedua buah hatinya, Rafatar dan Rayanza pun tampak begitu bahagia. Diajak wisata alam, jelajah wahana permainan. Momen ini seperti ajang Rafi dan gigi quality time. Usai dua minggu lebih jalani ibadah haji. Bapak ya kuda, Rayanza mau naik. Awas kacamatanya, kacamatanya, Sus. Satu, lalu. Pak, raya. Hah? Jangan muduh nanti. Baik turun, gak muduh. Kurang, Pak. Kurang, Pak. Dia masih santai, Pak. Kurang, Pak. Kurang, Pak. Iya, iya. Hanya rayakan ultah berdua Moana. Richis dapat kado misterius. Dari siapa ya? Ria Richis baru saja menginjak usia 29 pada 1 Juli kemarin. Di momen ulang tahunnya itu, Richis sengaja tak merayakan dengan meriah. Meski begitu, Richis nampak bahagia bisa merayakan ulang tahunnya bersama Moana di rumah. Apalagi ibu Moana itu banyak mendapat kado. Salah satunya dari Moana, seng putri tercinta. Hah? Lucu banget. Emang iya? Emangnya dari Moana? Coba liat. Dia yang salting. Dia yang salting. Woy, kemana, woy? Ih, lucu banget. Ini siapa yang tulis? Oh, susah. Susah. Wah, ini eh. Ini kelakuannya dia rupanya. Ih, sweet banget. Oh, besi. Selamat ulang tahun, ibu tercinta. Semoga Allah melindungi ibu, amin. Sebagaimana ibu melindungi Moana. Terima kasih atas semua yang telah ibu lakukan. Dan atas cinta yang tulus. I love you ibu dari Moana. Yes, wuster. Oh, dari besar-besar dari manajemen BCR. Gede banget. Ada uangnya. Wah. Kan? Liat deh. Kalau ada duitnya, pada nungguin tuh. Tuh. Ini asli kan? Lumayan ya. Salah Allah Allah Muhammad gitu ya. Ini saya nonton, saya bagi-bagi duit lagi. Ini dari manajemen ya. Bukan dari saya ya. Yang menarik dari semua kado yang ada, ada satu kado yang membuat Ricis berbunga-bunga. Dan sangat bahagia saat membukanya. Wah, kira-kira dari siapa sih, ibu Ricis? Next. Dari siapa nih? Ini coba. Aku suka. Hehehe. Oke, makasih. Makasih, aku suka. Nanti aku pakai olahraga. Makasih ya. Semoga siapapun kalian di luar sana yang kirim doa. Doa baik kembali ke kalian. Bahagia terus lahir batin. Terima kasih. Terima kasih.